sekarang lanjut part 3 ya jadi sekarang saya mau pasang modul dulu guys modul D2 nya nah ini dia modulnya ini kayaknya tempat paling memungkinkan sudah ini ya di sini guys dua-duanya tapi ini ntar dulu mana kater nih harus dikeletek dulu biar lebih ini tempatnya karena ini nih susah dengan ini guys tuh tempatin modulnya ini harus diambil ya biar kabelnya bisa ditekuk oke sudah kayak gini ya kabelnya dan di sini ada berapa jalur nih ada empat jalur guys kabelnya jadi untuk dua-duanya ini saya jelaskan satu aja dulu gini jadi untuk biru ini adalah ground atau minus ini untuk modul D2 ya untuk modul lasernya guys biru adalah minus terus untuk kuning ini untuk lampu warna kuning guys lampu bawahnya karena kan posisinya saya pengen itu lampu D2 nya pengen nyala nya ketika lampu bawah lampu lampu utama bawah itu kuning nyala nya jadi posisi kabel ini ada di bawah ini ya kalau pengen yang bawah putih tinggal dibalik aja ya itu posisi D2 nya nah ini untuk biru ground terus kuning untuk lampu kuning atau lampu bawah sama merah ini untuk lampu putih atau high beam guys dan putih ini kalau pengen nyala dua-duanya ya antara putih sama kuning itu nyala kalau pakai yang putih tapi saya nggak pengen untuk high beam nya itu bukan nyala dua-duanya gitu ya jadi ini yang putih nggak saya pakai guys ini saya potong aja nih nah gini jadi yang dipakai cuman dalam tiga jalur ini ground ini lampu kuning dan ini lampu putih untuk high beam ini warna merah Hai udah satunya juga sama putihnya kita potong guys nah jadi tinggal tiga jalur ya nanti kita paralel kita taruh di sini nih di batoknya untuk menempelkan modul D2 nya ini saya pakai double tap ya tapi nanti saya perkuat lagi pakai lem plastik steel guys biar lebih kuat ya karena kalau hanya mengendalkan double tap ini bakal gampang lepas lah jadi nanti saya perkuat lagi pakai lem plastik steel guys mana cutter kita tempel di sini belakang ini belakang ini ini untuk blowernya saya masih bingung guys ditempatkan sebelah mana ya karena ini tempatnya udah ya dan enggak memungkinkan gitu ya Oke jadi modul D2 semuanya ada di sini dan ini tinggal ditambahkan lem plastik steel di sini di pinggir pinggirnya pokoknya biar tidak gampang lepas guys ini harus dipendekin kabelnya biar lebih rapi guys jangan biarkan panjang seperti ini untuk yang satu ini kan larinya ke kanan ini lewat sini aja nih ke kanan nanti ini kayaknya masih terlalu panjang ke kanan tuh harus dipendekin lagi guys nantilah di potong nih juga terpakai juga ya bagian ini juga sama nih kita ambil nih masih ada suara pengajian ya jadi saya nggak ngomong aja oke guys langsung aja simak videonya guys selamat menikmati jadi D2 nya dilepas dulu guys nanti posisinya kayak gini aja ya bagian D2 nya bukan ditempel seperti ini karena sudah nggak dapat ruang lagi guys untuk ini untuk output kabel dan disini untuk blowernya guys kita blowernya tempelkan dulu lagi ini saya tempelkan akrilik dulu ya di sini biar lebih rata permukaannya karena ini blowernya pakai double tap kan jadi biar nempel lebih kuat guys kalau pakai akrilik disininya di sini makanya saya tempel pakai klip dulu jadi saya gunakan ini ya double tap biar kalau seandainya blowernya ini mati itu penggantiannya itu lebih gampang nih kalau pakai double tap ya dan jangan khawatir ini lepas karena ini kuat juga punya saya juga sama ya dikasih double tap juga sampai sekarang juga aman-aman aja ya kita luruskan sama lubangnya untuk outputnya nah seperti ini nah seperti ini ntar ini agak ini ya kurang lurus guys nah kayak gini tutup belakangnya kurang kemana ini nah ini lurus kayak gini oke kayak gini jadi lubangnya menghadap ke bawah ya nanti ini dikasih apa ya dikasih talang lagi nanti untuk menahan percikan air guys jadi kenapa diposisikan ke bawah jadi kalau air ada yang masuk gitu ya dia bisa jatuh lagi gitu ya biar tidak kalau ke atas nanti masuk air ya tertampung di dalam nanti guys kalau kayak gini dia bisa keluar lagi apalagi kan semburannya ini kan keluar ya jadi ketika ada percikan air masuk bakal disemburkan ke luar lagi guys nah seperti ini pemasangan blowernya dan ini udah saya ukur disana di motornya nggak mentok ya kalau yang kemarin itu sedikit mentok guys yang vario yang led new kemarin jadi digeser sedikit biar nggak mentok jadi kemarin itu ada sedikit kesalahan sih yang vario yang 125 yang led new sekarang tinggal ngasih ini dulu guys dikasih apa filter ya ini dikasih double tape lagi nih si 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 yang lebih baik dikasih dikasih oke udah lubang kayak gini tinggal kita cari kain dulu nah pakai ini guys untuk filternya jadi kalau kemarin pakai itu ya pakai masker nah kalau ini kayaknya bakal lebih rapi nih ini kantong-kantong ya itu kantong yang biasa kantong yang biasa dibuat kantong ya pokoknya bahan kayaknya ini kayak gini nih ini lagi karena sekarang kan lagi bulan maulit ini ya jadi banyak yang ini guys nah kayak gini cuman warnanya ini warna apa ini merah hati ya ada yang warna hitam karena hitam lebih summer tapi gak apa-apa yang penting fungsinya dapat guys kita ukur dulu untuk ininya besarannya nah kayak gini jadi segini guys gede jadi ini saya lebarkan aja biar nempelnya itu lebih kuat lah ya kalau cuman sedikit dipaskan sebuletan ini takutnya lepas guys jadi harus digedain aja ke samping ya jadi biar gak lepas nempelnya karena dia kain sama double tap tapi gak terlalu kuat guys setiap yang gak terlalu kuat guys setiapnya mana ini gak lepas satunya guys oke ini sudah sore ya jadi saya kerja tadi jam setengah tujuh ini udah habis asar jam jam berapa ini jam jam 3 kurang ya tapi tadi sempet ini dulu ngambil paket dulu ke kota jadi memang cukup lama sih pengerjaan ini nah kayak gini guys oke sudah cukup rapi ya jadi ini untuk menahan debu sama percikan air juga biar gak mudah masuk ya terutama debu lah kalau debu kalau dibiarkan bolong ini lama kelamaan akan banyak debu ya oke untuk D2 nya ini kita tempelkan disini guys modul D2 ya ya bukan D2 nya D2 nya nah kayak gini pokoknya ya ini harus ditambahkan lem plastik steel biar kuat guys jadi kayak gitu tuh tetep ya udara bisa masuk ke sini guys oke ini untuk kabel outputnya yang keluar ada 4 jalur ya ini untuk hitam ground atau minus yang kuning untuk D2 nya lampu bawah D2 warna kabel eh lampu warna kuning nya ya kabel kuning nanti nyamuk kesini nih ya nanti lah saya jelaskan ya ini kabel birunya hack beam sama ini plus lampu utama atau ke biletnya ini untuk arus besarnya ya sama yang ground ini kita pasang dulu ke lubang ini jadi seperti biasa ya untuk karetnya ini saya pakai kayak gini ini untuk sistem output kabel-kabelnya ini bagian arus-arus besar pokoknya disini untuk arus kecil ya disini untuk jalur senjai gitu ya kemudian senjainya aja yang ini untuk lampu utama guys mana nih oke tampak dari luar seperti ini guys tuh sekarang kita jelaskan penyambungan kabel-kabelnya ya ini untuk bagian modul D2 oh iya ini sudah saya tambahkan lem plastik steel ya jadi udah nempel gak bakal gampang lepas guys ini semuanya paralelkan ya untuk bagian jalur D2 nya di dua ke dua modulnya pokoknya merah ketemu merah kuning ketemu kuning biru ketemu sama biru guys semuanya kita paralel biru ketemu biru bentar ya ini saya harus menyesuaikan panjang kabelnya guys biar lebih rapi guys ini aja dulu karena ini cuman sendiri aja nyambungnya ke kabel kuning dulu guys ini untuk dari modul D2 nya kabel kuning nya ini kita paralel dua-duanya ya nah kayak gini ini ya singkat aja guys untuk kabel kuning dari kedua modul D2 nya sambungan ke kabel kuning yang keluar tuh sana jadi dia udah gak nyamuk ke apa-apa lagi udah segitu aja ini untuk merapikan tarik aja tuh dari luar kayak gini nih nah biar lebih rapi guys terus untuk kabel biru ini kan ground ya atau minusnya sudah di paralel dua-duanya di kedua modulnya kita sambung ke kabel warna hitam guys disini kabel hitam yang keluar ini ya nah ini saya kondisikan dulu biar bisa dirapikan guys ini kan yang lebih rapi pakai selang juga ya selang bakar guys kayak gini nih oh iya ya tar guys saya tambahkan selang bakar dululah biar lebih rapi ini dicopot dulu ini ya cukup gak nih sampai sini ini kabel kuning kita keluarkan lagi ya ini kabel kuning kita keluarkan lagi ya tusukkan lagi nih disini gampang ya kita keluarin kabelnya nah kayak gini guys sudah ditambahkan selang bakar jadi biar lebih rapi ya kurang tarik kabel kuningnya nah kita bakar dulu ini kok kayak gak mengkerut ya oke seginilah nanti ada pembungkusnya biar terlihat lebih rapi sampai mana tadi ya oh iya kabel biru guys ini kabel biru sudah diparalel dua-duanya kita sambungkan ke kabel warna hitam ini saya lukai aja ya untuk kabel hitamnya guys jadi kita sambung disini ya karena nanti ini juga ada soket nanti untuk bilatnya oke seperti ini ya kita sambungin disini nih untuk kabel warna biru dari modul D2 tambahkan timah sudah kita kasih selang bakarnya sudah nah untuk kabel warna merah dari modul D2 ini juga sama kita paralelkan dulu dari kedua modulnya ini untuk ini ya untuk menyalakan lampu high beam guys atau warna putihnya ya jadi ketika ini dapat plus 12 font ini lampu putih D2 nyala jadi tersambungnya ke kabel warna biru nih ini untuk high beam ini bukan ke merah ini ya ini kan merah ini untuk lampu utama bilet guys jadi untuk D2 ini nyalanya tuh terpisah ya kalau untuk bagian lampu bawahnya tapi untuk high beam nanti dia nyala barengan guys jadi sistem kerjanya seperti itu ya nah kita sambung seperti ini oke merah dari modul D2 nyambung ke kabel warna biru oke tinggal ujungnya ini tiga jalur ini ini untuk soket nyambungnya ke tadi ya yang saya jelaskan itu di bagian biletnya itu nyambungnya kesana ketemunya kesana ya jadi singkat aja ya jadi singkat aja ya ini sudah saya tambahkan skurnya dan ini dia soketnya ya jadi dia itu nyambungnya ke ini guys yang soket yang tadi saya bikinkan di bagian biletnya ini ya tuh jadi nyambungnya kesini guys ini harus disesuaikan hitam posisinya dimana hitam disini nih posisinya jadi pokoknya ditemukan aja ya kan ini bagian soket yang ini sudah saya jelaskan tadi nyambungnya kemana aja jadi dia outputnya kesini pokoknya ini merah ketemu merah hitam ketemu hitam sama biru ketemu biru ya nah kayak gini nih birunya sebelah mali oh biru sebelah ini guys tunggal merah disini udah ya selesai jadi kita sambung kesini nantinya udah kita lepas dulu nih sekarang tinggal soket-soket yang di jalur senja sama sen disini ini kabel D2 yang bagian kanan dulu saya mau rapikan dulu guys ini lewat sini aja nih biar rapi kabelnya gak ada pegangan disini coba ada pegangan biar bisa lebih rapi nah lewat sini aja kayak gini mungkin ini bisa dilem lah sedikit biar rapi guys masih terlalu panjang guys biar rapi ini dipendekin nanti lah saya pendekin lanjut ini dulu ya ini modul SP-11-0E ya yang udah saya ambil ini guys modulnya aja casingnya dilepas ya nah ini SP-11-0E ini untuk modul lampu dajil guys ada penambahan step down ya karena pakai pakai itu pakai pakai smartlet PS 2812 B jadi harus ada penambahan step down ya karena outputnya nanti harus 5V DC guys kan yang dari motor 12V jadi harus turun dulu tegangannya ke 5V ini diambil aja nih coba kan USB nya nih kita sambungin langsung guys untuk lampu alis nanti juga RGB ya tapi untuk modulnya nanti saya taruh di bagian frame nya aja langsung guys bentar ya saya tempelkan ke modulnya dulu ini ditempel pakai double tape aja karena nggak bakal terlalu panas juga nih guys karena cuman sedikit ya lampunya ya tempelkan bagian sini ini untuk modul mungkin saya taruh di deskripsi aja untuk link pembelian guys modul step down ini kalau pengen juga ya kalau ada requestan dari temen-temen ya karena saya juga lupa guys untuk taruh link pembelian sudah saya sambungkan kabel guys jadi singkat aja ya nggak perlu proses video mau nyambungkan kabelnya juga jadi dari sini nih kabelnya ini input 12V dari sini nanti kita ini sambungin ke bagian kabel yang di sini nih nantilah saya jelasin lagi ini 12V dari sini akan menghasilkan output ke sini jadi 5V guys bisa dilihat nih tandanya ada 5V ya ada plus 5V untuk yang ground hitam ini sambung ke bagian ini nih ini soket yang ini nih nah sambung ke bagian tengah ini nih sama plusnya sambung ke sini nih guys oke jadi ini menghasilkan 15 eh 15 5V DC ya dan untuk outputnya output ke smart labnya nanti ini ke lampu devil yang dipasang di sana tuh tadi di bilatnya ini ada dua cabang guys karena nanti untuk di bagian ini nih satu nih bagian frame desain ini juga dikasih devil juga ya jadi satu jalur sama yang di sana nanti yang devil di sana jadi makanya ini ada dua cabang satu untuk yang ke sini yang tadi sudah saya jelaskan di sini nih kabelnya yang ini kita sambung ke sini nanti guys satunya lagi untuk yang ke frame sana nanti oke pokoknya ini ke sini nih saya ikut pakai kabel piece saja ya di sini nih guys untuk penempatan modul di sini nih saya tempatkan di sini aja ini saya lubangi dulu nah jadi modul lampu devil di sini untuk modul SP-110E nya guys kalau untuk yang lampu alis nanti kan RGB juga guys pakai yang modul dari HSJ lighting nanti itu bakal saya taruh di bagian frame nya aja langsung ya karena di sini juga udah ya masih ada sih ruang ini ya masih cukup tapi biar perkabelan nanti lebih simple modulnya saya taruh di sana oke posisi modul di sini ini tinggal sempungkan ke sini dan ini outputnya ya ke bilet 1 sama ke devil di sen 1 saya jelaskan bagian kabel yang ada di motornya dulu guys yang di sini ya ini kabel bawaan motornya soket originalnya oh iya dan ngomong-ngomongin udah saya pendekin ya yang jalur modul D2 nya ke sini ini untuk ke laser nya nanti sudah saya pendekin kabelnya jadi yang dipakai di sini ada 4 jalur guys ini ada warna hijau hijau polos nih ya posisinya sebelah sini nih ini adalah ground atau minus terus untuk biru garis putih posisinya sebelah sini nih ini untuk plus lampu senjanya guys atau mode senja ya terus untuk kabel warna merah ini sen kiri dan putih ini sen kanan guys atau sebaliknya ya gak tau agak lupa guys ya pokoknya ini sen kanan dan kiri ya apakah ini yang sen kanan ini sen kiri apakah ini yang sen kanan enggak benar sih kayaknya prediksi saya guys ini yang sen kanan dan ini sen kiri ya warna merah ya pokoknya ini cuman nanti bisa dicek lah sen kanan dan kirinya jadi 4 jalur ini yang dipakai guys ini min plus sama sen kanan dan kiri sedangkan sisanya ini ada 4 kabel ada warna hijau garis putih ada hitam ada biru sama coklat nih ini gak dipakai ya jadi ini biarkan aja atau bisa dipotong atau ya dibiarkan aja kayak gini gak apa-apa guys itu yang gak dipakai ini ngomong-ngomong udah malem guys jadi lanjut lembur ini ya karena ini orangnya udah cat terus pengen segera selesai besok ini ada tamu dari si doarjo juga mau pasang D2 ya jadi makanya ini saya lemburin aja guys tapi kayaknya gak bakal selesai malem ini sih karena masih banyak juga nih sisanya jadi untuk yang tadi nih yang modul RGB nya untuk lampu devil kan ini 2 kabel ini sudah saya jelaskan tadi ini menuju ke step down di sana di bawahnya modul ini kan ada step down nya sudah saya jelaskan ini hitam minus sama merah plus kita sambungin ke sini guys nah untuk plus nya atau merahnya sambungin ke kabel warna biru garis putih nih ya ini plus lampu senja mana nih kurang rapih nah kesini guys kasih timah dulu biar tidak lepas guys ini kelihatannya di kamera warna oranye ini ya ini warna merah sebenarnya guys cuman ini agak ke oranen ini kayaknya udah kabel agak lama nih terus lanjut untuk kabel hitamnya atau minusnya dari modul ini dari modul step down nya ini ya ke kabel warna hijau ini ya hijau tua guys nah disini seperti ini ya jadi untuk lampu devil modul nya sudah tersambung nih sekarang tinggal bikin soket untuk lampu alis nya ini panjangnya saya samakan aja ya jadi biar nyambung soketnya enak guys nih ini untuk sen kanan yang kirinya ya merah sama putih nah panjangnya udah sama kita gunakan soket 4 pin guys untuk ke lampu alis kan disini ada senja min dan plus sama sen kanan dan kiri ya jadi ada 4 jalur ini ikutkan aja untuk kabel warna hitam ke ground ke kabel ini nih kabel warna hijau nya ya hijau yang di kabel motornya sambungin ke kabel warna hitam yang disoket terus untuk merah ini merah kita jadikan plus lampu senjanya jadi sambungkan ke kabel warna biru garis putih guys yang disoket motornya nih yang disini ini ke merah yang disoket jadi biar hukum min dan plus nya itu tetap warna merah sama hitam gitu ya oke sudah sisa warna kuning mana nih selang bakal juga tuh untuk kuning tinggal kuning sama hijau ini ya di soketnya di soketnya ya terserah lah ini jadikan apa ya ke ini aja yang kuning ke putih aja nih guys sudah sudah sisa satu warna hijau dari soket kita sambungin ke kabel warna merah yang di motornya guys oke sudah kita rapikan pakai selang bakar nah sudah ya soket soket menuju ke lampu alis sudah dipikinkan sekarang tinggal ke lampu alisnya kayaknya udah ya ini jalur disini udah selesai lanjut ke bagian frame nya guys ini sudah saya kasih selongsong juga pokoknya untuk merah sama hitam ini min dan plus ya dan teman-teman harus mengingat yang yang saya temukan yang saya jelaskan tadi antara hijau sama kuningnya yang tersambung ke sini ya merah sama putih jadi untuk menentukan sen kanan dan kirinya nantinya kita lanjut ke bagian frame oh iya ya belum dicua guys itu guys itu harus dicua dulu untuk pasang lampu alisnya iya ya untuk lampu serot nih guys untuk soketnya enggak saya tambahkan ya ini cuma ke devil jadi saya tambahkan dulu ini dilepas saja dulu guys sebagian modulnya jadi untuk lampu serotnya soketnya juga nyambung ke jalur senja juga sama nyambungnya ke kabel hijau sama biru garis putih disini kan jadi kan untuk input kabel disini sudah tersambung yang ini ya yang hitam ke kabel hijau yang disini yang saya jelaskan tadi dan yang merah itu tersambungnya ke kabel warna biru garis putih guys disini guys jadi saya langsung membuka disini aja ya jadi biar tidak merusak yang disini jadi soketnya ini hitam ketemu hitam yang disini ya di input step down nya ini guys hitam ketemu hitam merah ketemu merah disini nah oke sudah kita pasang lagi sekarang saya mau pasang bagian serotnya dulu untuk serotnya biar bisa lebih mundur gitu ya ini disini dicua guys diambil sampai di ininya nih ininya pokoknya habisin lah bagian apanya nih ya pokoknya lekukan yang disini habisin aja guys nanti bakal pas masuk kesini nanti ya gak perlu di videokan karena ini memory HB nya udah mau habis guys sudah ini pokoknya udah dicua ya disini sama ini diambil dikit guys untuk bagian D2 nya disini jadi ini kayaknya udah bisa masuk ya belum saya paskan sih tapi ini pasti kayaknya udah masuk ya emang agak serot ini pas banget ya tuh udah masuk guys kayak gini hasilnya satunya masukkan juga ini kayaknya yang bikin gak bagus ini bagian baut nih guys nih bagian baut ini kelihatan ya tapi ya mau gimana lagi udah biarkan aja ini soket harus dipendekin guys biar lebih simple ya sekarang kita bakal pasang lampu alis dulu guys ini bagian reflektornya sudah saya cua ya gak perlu di videokan juga lah untuk proses pencuaannya masa harus di videokan juga guys kan udah pasti tau lah ya untuk cara mencuaknya yang penting teman-teman tau posisinya nih jadi untuk posisinya kit dari atas ini kita ambil tengah-tengahnya aja ya sesuaikan aja dengan kondisi lampu alisnya guys pakai lampu alis yang mana nah saya pakai lampu alisnya yang ini nih bentar lampu alisnya saya jelaskan setelah ini ya pokoknya lebarnya ini sekitar 8 mili lah ya atau sampai 1 centian lah dari atas sambil tengah-tengah dari sini ke bawah nah untuk bawahnya ini kita ambil paling bawahnya aja guys karena yang tampak bagian ini ya terus untuk lampu alisnya ini dia ya ini ukuran selangnya yang 8x16 mili guys lumayan agak besar ini untuk smart lednya ini ya yang 144 per meter nih kayak gini smart lednya guys jadi isinya di dalam ini kayak gini dan biar masuk selang ini ini sedikit dipotong di sampingnya ya sedikit aja paling 1 mili lah yang dipotong panjangnya berapa cm ini ya ini 30 cm lebih guys tapi pakai yang 30 cm juga bisa ya cuman harus pandai-pandai mengkondisikan lah jadi kurang kuas guys kalau untuk ukuran 30 cm jadi ini lebih dikit nih lebih berapa cm ini ya lebih 2 cm lah 32 cm ya untuk ininya guys lampu alisnya terus untuk ini jadi rencananya nanti akan ada penambahan alat guys ini ada debu-debunya nih disini kan di bagian sen kan pengen ditaruh smart led juga ya lampu devil nanti ikut lampu devilnya bukan ikut lampu alis disini nah ketika sen saya pengen ikut alis nanti ya gini nantilah saya jelaskan cara kerjanya jadi makanya nih ujungnya nih ada kabel kuning yang mana kabel kuning ini disambung di output data ya ini kan panahnya arahnya kesini nih keluar panah nah kabel ini nih kabel yang di tengah ini ya jalur di tengah ini kasih kabel kuning ini nanti penyambungannya saya jelaskan juga dan ini untuk inputnya ya ya seperti biasa lah untuk smart led ada 3 jalur ya disini nih ini kan ada yang tanda panah sama ini plus disini minus dan tengahnya ya input data guys seperti itu untuk penyambungannya langsung aja kita pasang ya pokoknya ini kabelnya dari sini dari bawah lampu alisnya biar runningnya nanti dari bawah guys tapi ini untuk running bisa disetting ya untuk modul yang saat ini 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 dimana nih masuknya agak susah ada yang begini nih kan ini dipotong aja nih nah biar tidak mengganggu guys jadi jadi kenapa ini proses pencuaan gak saya videokan karena ini memori HP saya udah mulai sekarat guys memorinya udah hampir penuh ya gak tau semoga cukup lah nah sampai nanti finish ini karena memorinya udah hampir penuh dan mau diedit videonya juga iya belum sempet guys karena masih ngerjakan ini ini udah masuk hari keberapa nih ya masih ada debu-debu ini guys buka secuaannya ya belum bener-bener bersih karena ini udah orangnya udah cat terus ini ya nah ya kapan selesai guys karena makanya ini agak buru-buru juga ya sebenarnya gak bisa diburu-buru ini belum belum lah belum sampai satu mingguan guys ada di sini memang ya cukup lama apalagi alisnya RGB pengerjaannya lebih rumit ya nah dipasang seperti ini untuk lampu alisnya kita pasang mikanya guys udah kayak gini ya untuk pemasangan alisnya satunya ya lakukan hal yang sama guys oke pokoknya kayak gini lah ya belum rapet nih ini saya rapetin lagi tampak belakangnya seperti ini nanti bakar saya tutup pakai arumunio foil dulu disini biar cahayanya lebih ini aja lebih fokus tidak bocor ke belakang ya kita pasang ke bagian frame-nya ini ada pecahnya ya untuk bagian frame-nya guys ini memang motor ini ya bekas Nabra dia ya ini jadi mikanya juga udah ganti tuh kemarin jadi pas saya buka mikanya itu udah ada banyak lem-lelis 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 tapi karena memang waktunya ini orangnya udah WA terus ya jadi saya nggak bisa memperbaiki ini karena untuk mereparasi ini juga lumayan lama juga waktunya ya untuk amplas pengileman itu jadi ya udah lah saya biarin aja karena juga nggak ada permintaan dari customer untuk memperbaiki ini guys tapi ini juga nanti nggak bakal kelihatan juga ya walaupun dibiarin pecah seperti itu ini yang untuk lampusen guys pakai 3 biji aja udah cukup ya dan sama pakai WS2812B juga kita tempel bagian sini bagian lampusen untuk lampusen bawaannya yang ini udah nggak dipakai ya karena udah pakai yang smartwatch ini guys nanti saya jelasin lagi lah pokoknya kekebelannya ini posisinya kayak gimana yang ini jadi ditempel langsung di atas LED nya aja karena udah nggak dipakai juga kan LED nya jadi tempel di atasnya aja langsung aja seperti ini jadi biar lebih terang gitu ya karena kalau digeser dari lampunya posisi itu kan pantulannya itu udah beda guys oke ini panjang kabelnya masih dipanjangin aja dulu karena masih nggak dong guys untuk penataan kabelnya nanti bakal seperti apa ya yang penting semoga lampu-lampunya saya taruh aja dulu udah udah kalau ini satunya juga sama ada penambahan relay 5 kaki guys ini 12V DC ya untuk relay nya terus ada penambahan elko untuk elko nya 2200 micro 2200 micro 16V sama ada dioda nih oh iya ya ini belum saya potong ini nggak dipakai yang kaki yang begini nih nah kayak gini nanti lah cara kerjanya ini fungsinya untuk apa saya jelaskan nanti jadi saya pengen memposisikan dulu guys sebelah mana nih semoga nggak mentok lah ya saya pengen tempel di sini aja mungkin semoga nggak mentok pokoknya komponen udah saya jelaskan itu aja komponennya oke ada di sini nih barusan saya cek saya pasang ke batoknya aman guys nggak mentok langsung aja kita jalur perkabelannya ya nih saya sambil jelaskan guys nanti ini fungsinya untuk apa ya mengganti posisi modul untuk di bagian defil yang di bagian sen nya ini nih jadi defil yang bagian sen ini kan dia ikut lampu defil yang di biletnya modulnya yang SP110E tadi itu yang saya pasang di bagian batoknya guys nah itu nanti ketika sen running dia akan beralih ke bagian modul lampu alis running nya ya jadi biar dia ikut sen juga guys makanya ini ada penambahan relay saya juga agak susah ini menjelaskannya cara kerjanya seperti apa mungkin nanti teman-teman ya lihat nanti lah kalau udah nyala seperti apa ya ini buat yang masih awam ke listrikan penyambungan atau yang udah agak pampuk listrikan ini agak susah untuk di ini ya memang untuk yang ini harus punya singkatan ini guys ya kalau main hafalan juga ya bisa ya sambungannya tapi kalau ada kesalahan nanti bakal bingung lah oh iya penyambungannya ya nih dari ini eh bukan-bukan guys ini ini yang dari sana ya input data yang dari smartlet yang di David lampu sendnya kan ini warna hijau di sini ya nah ini kita putus saja dulu yang di tengah ini yang warna hijau seharga saya belah dulu kabelnya ini input datanya yang hijau dipotong ya nah ini yang menuju ke smartletnya kita pasang ke kaki relay yang kita jadi kita soldernya ke sini nih guys yang di tengah untuk posisi elko ini minusnya ada di sini ya jadi yang ada di odanya ini di odanya yang garis putih ada di sini menuju ke relaynya terus ini bagian plus di elko nya bagian plus nya ya terus yang ini bagian minus elko nya input data yang di yang menuju ke dampu devil di sendnya ini ini dia sambung ke sini ke tengah nih ke kiri lenya gak tau ya ini saya jelaskan semampu saya ajalah untuk memahamkannya ya karena ini memang ya cukup sulit guys terus satunya lagi potongan kabel yang ini ini sambungnya ke sini bentar saya kasih timah dulu sambung ke kaki relay yang ini guys ya kalau teman-teman susah untuk mengikuti tutorial ini bisa di skip aja ya karena ya ini cukup sulit memang guys nah sudah sekarang tinggal yang kuning ini yang saya jelaskan kemarin ini yang dari lampu alis sana output data ya yang ini yang kuning ini kita sambung ke sini nih ke kaki relay yang di sini guys teman-teman bisa memperhatikan posisi kakinya lah untuk mengikuti penyambungannya kemana aja guys tuh sudah selesai sampai di sini dulu kakinya sudah tinggal kaki relay yang minus di sini yang elko yang tersambung ke kaki ini ya ke kaki yang sebelah sana sama yang close nya di sini guys yang ada diodanya nih yang belum saya sambungkan nih ini butuh modul lampu alisnya dulu butuh modul lampu alis mana ya nah ini dia ini di dalam sudah ada step down jadi outputnya ini 5V guys ke sini ke bagian lampu alis ya sudah ada soketnya dan ini bagian perkebelannya nih input 12V nya sama ya input ini ya ya send running nya ya mana nih mungkin saya taruh di sini aja guys atau sebelah mana ya sebelah sini ini pokoknya saya tes dulu lah kalau nggak mentok ya udah berarti posisi di sini kita tempelkan di sini guys ini posisi paling benernya ya jadi untuk bagian minus nya yang relay nya ini minus nya kan sebelah sebentar sebelah mana itu ini guys kabelnya saya menggunakan kabel warna hitam ground nya ini nih min atau minus nya yang elko nya itu yang ada putihnya itu ya yang minus guys nah ini kita sambungkan ke ground ya nanti saya kasih kabel dulu guys nah ini hitam ini sambungin ke kabel hitam yang di sini ada mana ya yang ini guys yang modul lampu alis nih ini kan nanti kan ke ground larinya kan jadi langsung aja kita sambungin ke sini ini untuk bagian sebelahnya juga sama guys ini sudah saya tempel nih yang satunya jadi kita sambungin ke sini kabel warna hitam yang di bagian modul lampu alis guys nah sudah yang satunya juga sama udah ini ground nya sudah saya sambungkan ke kabel hitam yang di modul lampu alis di sini dan ini sudah saya tambahkan selang bakar ya ini guys ini juga sudah sama nih jadi biar lebih rapi aja guys mana ini gak bisa oke udah sampai di sini dulu dimana ini ya nah ini pokoknya untuk yang di modul lampu alis ini soketnya 4 pin ya yang di sini sedangkan untuk saya mau bahas yang ini dulu ya guys saya juga ini mau jelasin pusing juga ya mungkin teman-teman ya ngikutin tutorial ini bakal pusing juga nih nah yang ini kita paralel guys ini jalur ke jalur ini yang itu ya yang dari devil sand ini guys bukan dari lampu alis ya ini dari lampu alis yang lampu alis ini nih sudah ada soketnya memang ya ini sudah langsung ke modulnya aja yang di sini nih soketnya ini yang lampu devil yang di sand kita gabung guys antara kanan dan kiri putih ketemu putih merah ketemu merah hijau ketemu hijau ya yang mana ini rangkaiannya ini yang kabel hijau kan sudah dirangkai diputus di sini melalui relay ya nah kita potong sampai ya sampai sini aja lah pokoknya ini lebih cepat aja lah ya ini sudah diparalel sudah dikasih soket ini nyambungnya nanti ke modul lampu devil guys yang di sana tuh yang di sini nih kan ini soketnya udah ya ini soketnya oke udah mantap sekarang tinggal bikin soket yang di lampu alis ini ada 4 pin karena ada sen kanan dan kiri juga kan di sini ini ya kabel hitam ke hitam soketnya yang 4 pin pokoknya kan ini ada cabang kan sudah tersembung ke ground ini nih ya kan ada cabang-cabang ini kabelnya dari sini bercabang ke sana sampai ke sini yang ke mana nih ke kiri sudah dijelaskan tadilah ini bagian merah dulu guys ini untuk menentukan kanan dan kirinya dulu yang di sini harus bener ya ah mana nih pokoknya oh iya guys ini nanti bakal disambung ke sini ya bentar ini saya mau nyambungin yang merah dulu ini kabel merah ke merah ke modul lempuh alis kasih selang bakar dulu nah sekarang tinggal bagian sen kanan dan kirinya nih ini harus ngikutin yang di sini ya biar tidak salah sen kanan dan kirinya saya cek dulu guys oke sudah saya cek barusan berarti untuk soket ini sen kanannya ada di kabel kuning guys berarti kemana nih ya nah ini pokoknya sama yang ini tinggal menyesuaikan aja untuk sen kanan dan kirinya ke soket bagian ini nyambungnya ke polisnya yang terpenting yang dari sini nih guys nah saya mau bikin kabel yang dari dioda dulu oh iya ya ini berarti harus lewat selang bakar juga biar rapi guys kabel kuning untuk disambungkan ke relay tuh yang ada di odanya tuh ini ya kabel kuning ini belum dipotong nih bentar saya sambungin dulu ke bagian dioda nih jadi kita sambungin ke sini nih ke kaki dioda yang di sini ini kayaknya kasih selang bakar aja ya biar ini oke kita sambung ke sini guys nah jadi semua kaki relay sudah tersambung nih selang bakarnya gimana nih ya pokoknya kayak gini lah ya ini tinggal tarik ke sini nah kita sambungin yang tadi untuk sen kanan itu ini sebelah man oh iya sebelah kanan ya berarti nyambungnya ke kabel kuning yang di soketnya gini guys kita sambungin ini nih sambungin ke kabel kuning juga yang di modul lampu alis satu kuning satu berarti sama-sama kuning ini nah udah jadi dari kabel kuning di sini menyambung ke kabel kuning yang di modul lampu alis terus kita kasih soketnya yang ini ini selang bakarnya jadi ini kabel kuning untuk sen kanan kita sambung ke sini jadi ini kabel kuning menuju ke kabel kuning lampu alis ano apa modul lampu alis sama kuning ini tertuju ke sini nih ini yang sambung ke dioda barusan udah ini pokoknya yaudahlah kalau bagian ini kurang rapi ya karena juga bingung guys untuk merapikan lagi guys sekarang untuk hijau berarti ini untuk sen kiri sisakan ini nih kuning yang ini sisanya sama ke dioda yang di sini nih guys tak perlu divideokan juga ya pokoknya tekniknya sama dengan ini oke finish guys ini semua penyembungan udah selesai udah beres semuanya ini ke modul lampu alis sini ini soket yang lampu devil desain tinggal disambungan aja kesini ya pokoknya ini nih yang ini yang empat pin kesini yang empat pin yang di sini pokoknya kan yang bagian ini udah saya jelaskan juga semuanya jadi teman-teman juga harus mengingat ya tutorialnya ya harus mengingat yang di sini jika mengerjakan yang di sini juga udah ini tinggal sedikit aja nih dirapikan sedikit aja udah beres oh iya ini nih soketnya nih ya soket yang dari lampu alis kita sambung ke sini untuk kanan kirinya ini harus dites dulu ke motornya jadi kalau kebalik bisa dibalik ini soketnya ya pokoknya udah selesai semua ini kita rapikan aja kesini nanti udah lah ya selesai ya tinggal dipasang-pasang ini biletnya guys dan sedikit saya jelasin dulu guys untuk cara kerja relay elko sama ada dioda juga komponennya ini saya jelasin ya untuk cara kerjanya ini seperti apa guys jadi untuk relaynya ini berfungsi untuk apa ya merubah jalur input data agar bisa berganti guys jadikan input data yang desain ini kan ngambilnya dari modul sana input datanya tapi ketika send running dia akan secara otomatis terus input datanya akan ngambil dari yang modul lampu alis guys sehingga dia juga ikut send jadi kenapa saya tambahkan relay seperti ini jadi biar cara kerjanya seperti itu ya terus untuk fungsi dari relaynya ya kan ini kan jalurnya ini yang menuju input data ke sana ke smartletnya dia tersambungnya ke sini nih dia langsung ke lampu devil modul lampu devil tapi ketika send nyala relay nyala send running nyala ini relay nyala juga dia akan berpindah ke sini ya seluruhnya akan berpindah ke input data yang disini guys ini fungsi elko karena untuk send itu kan sinyalnya putus-putus kan ya jadi gak langsung bisa dapat konstan 12V guys jadi putus-putus sinyalnya jadi biar relay bisa terus nyala walaupun ada sinyal putus-putus relaynya biar tidak cetek-cetek gitu guys jadi ada penambahan elko elko elko-nya ini pakai yang 200 eh 2200 mikro ya sama ada dioda juga ini untuk penyarah agar ini nih beban dari elko ini tidak keluar ke sini nih jadi biar ketika arus masuk udah masuk tapi tidak bisa keluar lagi ke sini ya jadi biar elko ini tidak terbeban ke komponen lain yang di luar ini lah pokoknya ya ya seperti itulah cara kerjanya itu aja yang bisa saya jelaskan guys kalau yang udah ya paham kelistrikan yang udah inilah udah pasti paham lah ya tapi ya kalau awam ini pasti pusing lah mikir itu ya oke pokoknya ini kita sakit aja udah selesai semua perkabelannya kita pasang ke sini pokoknya semuanya ini sudah tinggal colok aja guys oh iya pivot belum dipasang kita pasang dulu pivotnya guys sini kok agak kendor ya pivotnya biasanya enggak terlalu ini guys ya cobalah saya tes dulu ya kalau ini nanti saya kondisikan biar tidak goyang gitu ya pokoknya ini semuanya udah tinggal colok aja ya ke soket-soketnya guys ini saya corok bagian D2 nya dulu disini ini kalau masalah ruang lebih luas sini ya sebenernya guys yang vario 125 yang light new ini lebih sempit juga tapi ya masih oke lah masih banyak ruang juga ya masih cukup lah naruk-naruk model itu enggak terlalu susah juga ini gimana ya paling aman ya takut mentok kayak gini aja posisinya terus sini ke sini nih satu tinggal yang lampu strok oke ini yang lampu stroknya terus ini ke lampu devil nih ke lampu devil yang desain ya ke bagian frame ini juga sama nih ini ke lampu alis tinggal yang sebelah sini ini yang di biletnya kita colok juga ini yang D2 nya lewat sini aja dia masuk ke sini seperti ini ya kalau lebih yang ini juga kita pasang ini nih kayaknya tingginya udah pas yang tinggikan dikit gini aja guys ya gak kayaknya cukup tingginya kita pasang frame nya jadi untuk bagian frame soketnya ada dua ya oh iya guys untuk cuaannya nih ya enggak bisa jelaskan guys yang dicua ini nih sedikit sedikit aja ya tapi enggak tahu ini bakal kalau di kebawahin biletnya bakal bakal mentok atau enggak nanti kalau mentok ya di terpaksa diambil lagi ya tapi kayaknya udah pas pokoknya yang dicua ya ini sedikit di sini bawahnya ini nih segini aja nih yang diambil guys jadi itu aja ya yang dicua belum di bersih enggak apa-apa lah mau dites dulu ini belum saya bersihkan nih debu-debu jadi ini pengen saya tes dulu aja lah fungsinya seperti apa guys relay ini juga saya belum merakit ya ini yang penting terpasang aja dulu guys nah looknya kurang lebih seperti ini nih tuh keren kan ya ini masih saya tes ya ini Mika belum dipasang guys tuh jadi saya pengen jelasin cara kerja yang yang relay yang saya pasang guys bisa dilihat untuk lampu devil ini saya kasih warna merah ya ini sebenarnya RGB ya cuma ada di satu mode warna merah sendnya tuh warna merah dan ini di mode RGB kan ini saya coba send ya nah ketika di send yang ini bukan ikut devil tapi dia juga ikut send guys nah itu fungsi relay nya ya jadi input data yang disini dia beralih ke modul lampu alisnya guys jadi dia input datanya tidak ngambil dari yang di devil dia beralih ke modul lampu alisnya guys nah yang disini juga sama ya tuh jadi dia ikut nge-send guys dan sendnya dia tidak ini ya ya karena kan terusan dari sini jadi dia tidak kejar-kejaran guys ya dia sejajar gitu ya jadi seperti itu untuk cara kerjanya kita lanjut kerjakan lagi ini masih ada beberapa masalah nih ternyata lampu alisnya terlalu tebal guys tuh mentok sama serotnya nih jadi harus gak tau ya ini harus mencuak bagian serot kayaknya sama alisnya juga mungkin saya ambil dikit lah biar tidak mentok ini nih guys yang mentok ke bagian serotnya tadi bagian selang alisnya yang mentok ya nah ini diambil tapi kan gak kelihatan juga untuk bagian ini karena ini diatasnya jadi yang kelihatan itu di sini nih kayaknya udah ini udah sip lah tadi juga setelan naik turunnya kayaknya udah pas tadi jadi udah tinggal pasang seperti tadi ya ini terpasang setelah dicuak serotnya ya tuh guys jadi mentok sama itu tuh selang alisnya tuh ya pokoknya lah seperti itulah masih gak kelihatan tuh dan atasnya ini kebeli alis sama devil yang di sini ya ini desain jadi udah ya seginilah rapinya udah tinggal dipasang ini kayaknya guys udah semuanya udah dites udah fix semuanya udah normal ya oh iya baut di situ tuh baut bracket saya cat hitam ya karena kelihatan guys ini sebenarnya bagian bawah juga masih kelihatan ya jadi sebenarnya itu harus bener-bener rapi guys biar bagus lah tapi ya gak apa-apa lah itu cuma bagian sana lah dalam-dalamannya ya yang kelihatan kalau langsung ditengok dari sini dekat gitu ya baru kelihatan ya tapi ya kalau seperti ini ya aman-aman aja udah tinggal kita pasang micanya dan untuk relay ini gak bakal saya jelaskan guys ini sudah HP saya udah gak bisa merekam video lebih lama lagi udah penuh memorinya ini ke relay nanti nih raktar fixennya ini udah dipasang pokoknya udah tinggal rakit relay jadi temen-temen nanti untuk perakitan relay itu tonton di video sebelumnya aja ya yang vario 125 atau 150 yang led new yang kemarin guys saya jelaskan secara detail di part 3 nya itu ada tuh penjelasan relay sama aja sih kalau untuk masalah penjelasan relay rakitannya juga sama ya relay nya dan soketnya pun kemarin juga kabel-kabelnya sama ya yang kemarin nih ada 4 pin juga warna kabelnya kayaknya kemarin udah saya samakan juga jadi untuk penjelasan relay temen-temen bisa ngimak yang video sebelumnya kalau masalah perakitan sakla fixen ya mungkin lain waktu aja lah ya kalau saya ada waktu santai lagi nanti saya bahas tentang saklar fixen ini nih cara ngerakitnya gimana sebenarnya apa ya cuman ini aja guys yang perlu dirakit ya saklar ini nih nanti perbedaannya kalau masalah yang lain seperti sin kanan kiri klakson ini udah ya tinggal diikutkan aja sama kabel oriannya gitu ya tinggal disamakan aja gitu lah tinggal pokoknya ada 4 jalur kayaknya tambahannya ini dia guys kondisi kabel di motornya ini soket yang ke biletnya seperti biasa ada 4 pin cuma soketnya ini dipakai soket yang 6 pin ya karena saya nggak punya guys yang 4 pin ini kabel motor bawaannya ada yang dipotong satu kabel ya untuk mematikan dan menghidupkan lampu senja yang menuju ke sini nih jadi kalau pakai saya beli saklar fixen yang khusus untuk bilet itu nggak ada yang ke sini ya jadi ya harus potong kabel guys sebenarnya pakai yang standar gitu pakai yang PMP yang untuk motor standar gitu ya sebenarnya lebih enak pakai itu guys nah jadi pokoknya kondisi perkabelan seperti ini untuk kit link stop ini nanti saya gunakan untuk menghidupkan ini D2 nya yang lampu warna kuningnya guys jadi saya langsung pakai saklar idling stopnya aja ya tapi kalau biletnya ya seperti biasa di sini ya ini senja ini bilet nyala high beam ya ini dah seperti biasa lah untuk fungsinya ya kabelnya kurang lebih seperti ini relaynya ada di sini ada 3 relay jadi kalau pakai D2 pasti ada 3 relay guys tapi kalau nggak ada D2 pakai 1 relay aja ya dan ini electric levelingnya jadi electric leveling nih saya taruh di sini guys karena ini posisi paling aman udah di sini ya karena kalau di sini ini nggak kena air guys ini patah nih jadi memang ini motor ini bekas kecelakaan ini kayaknya ya banyak yang di sana tuh ada yang patah ya kan itu juga udah pecah tuh ya micanya udah diganti tuh guys jadi karena di sini tidak kena air jadi saklar paling aman di sini guys jadi dia tidak kena air ya kalau udah ditutup kayak gini ya udah aman dari air guys apalagi ya ya pokoknya kondisi berkabelan udah seperti ini saklar virsonnya udah ya dipasang udah ya segini aja kabelnya oh ya untuk ini nih electric leveling leveling saya langsung ngambil dari jalur charger untuk sumber tegangannya guys karena biar lebih simpel aja ya karena kan posisinya dari sini jadi biar tidak nyebrang ke sini kalau ngambil dari sini atau dari gimana jadi langsung di sini aja biar simpel guys dan apakah aman ya tentu aman ya karena electric leveling juga dayanya kan tidak besar guys kecil dia kuatnya dan juga jarang dipakai ya hanya kondisi-kondisi tertentu kan untuk nyalain leveling guys ya udah pokoknya udah segini aja oh ya ada yang lupa di bagian headlamp untuk bagian belakangnya nah jadi untuk blowernya nih yang belum saya jelaskan guys ini blowernya jalurnya ngambil ke jalur bilet aja ya nyambungnya ke sini guys pokoknya ini min plusnya sambung ke ini ya hitam-hitam hitam sama hitam merah sama merah ini untuk jalur bilet kan jadi ketika bilet nyala baru ini blower nyala oh iya ini belum saya bikinkan talang nih jadi saya pengen kasih talang dulu di sini ini saya bakal kasih akrilik di sini guys biar bisa menahan percikan air yang ini ya jadi nggak akan mudah masuk ke sini guys kalau kita bikin talang di sini pokoknya udah selesai kita lihat setelah terpasang ke motornya seperti apa guys ini yang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia guys secara konsepnya ya jadi saya review sedikit aja untuk speknya ya jadi untuk mode-modenya ini bagian lampu alis itu mode-modenya ada 210 mode guys dan aplikasinya itu namanya deadlamp ya ini dia nih aplikasinya nih kita coba ini warna merah warna biru ini putih untuk serot cuman satu warna aja ya warna putih guys ini ungu tuh jadi cukup terang ini ya untuk alisnya terus kita ke mode RGB lagi nih guys mana ini RGB nya jadi ini nama aplikasinya ledlamp untuk mode welcome pun juga ini bisa diganti ya ada di K1 terus untuk send running ada di K2 ini K3 untuk kecepatan guys kecepatan send running atau kecepatan mode welcome nya ya nggak perlu saya ini juga lah karena ini juga lumayan ini guys udah pokoknya udah enak lah ini lah mode welcome nya sama send running nya udah paling enak ini jadi nggak bakal saya setting-setting lagi tadi kan teman-teman udah melihat ya untuk itunya send running nya seperti apa apakah perlu saya perlihatkan lagi nah ini dia untuk send running nya agak lambat memang ya jadi bisa dicepatkan lagi nih di aplikasinya tuh ya pokoknya kayak gini lah untuk send nya terus apa lagi ya ya untuk lampu devil juga RGB saya buka aplikasi light full lagi nah ini dia ini di mode RGB ya untuk di bagian devil nya ini harus satu warna warna merah ini hijau biru kuning ya pokoknya banyak warna guys ini ungu s-blue ya gitulah terus untuk electric leveling nya ini saya coba setting ya ini paling tinggi nih sedang nih ya tuh saya coba turunin tuh jadi udah fungsi guys ini karena di standar 2 ya jadi agak rendah tapi kalau ini diturunin standarnya dia bakal lebih naik guys pokoknya udah pas lah ini ya tuh ini untuk naiknya kita coba turunin lagi tuh jadi pokoknya udah fungsi untuk electric leveling nya nah biasanya standar kayak gini nih mana nih nah ini kayak gini standar ini guys terus ini D2 nya warna kuning coba matikan bilet jadi ini D2 kalau nyalain bilet nya aja kayak gini eh ini senja barusan ini bilet aja atau nyalain D2 aja sama-sama bisa tapi kalau high beam ini D2 sama bilet sama-sama nyala guys tuh jadi pokoknya yang bisa saya review udah segini aja ya kalau untuk output cahaya di jalanan atau di malam hari nggak bisa ya karena ini bentar lagi udah diambil sama orangnya guys tuh jadi semuanya udah fungsi ini aja untuk electric leveling nya oke jadi itu aja guys untuk pemasangan bilet di vario 160 ya pakai Turbo SE double bilet sama D2 jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih